Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh eh eh, jangan di skip, jangan di skip Kecaruk Maneng Ambi Ison Ning Podcast Mandua Banyuwangi Senior Islamic High School Untuk Banyuwangi Great Dignity Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali hadir bersama kami Di Posram Pondoro Eh gimana sih Kak? Eh gimana sih ya? Jadi kita nge-distract Ya distract gak sih? Ulang-ulang, biar kempat Jadi kembali hadir dengan kami Kita di Posram Podcast Spesial Ramadhan Pak Podcast Tapi ya bener sih Di Madua Banyuwangi kan sekarang Mungkin ada Pondor Ramadhan Tapi ya Podcast Oke Kita ulangi lagi Lagi Biar kita bareng gak sih Kak? Kita kan juga puasa ya Oke Kembali hadir dengan kami di Posram Podcast Spesial Ramadhan Dengan saya Sanya Rikmatul Aziza Dan saya Alivia Sucitas ya Kali ini mau bahas tentang Apa sih Kak? Kayaknya kita akan bahas tentang Universitas gak sih? Universitas yang Kali ini itu baru Launching nama baru ya? Bener banget tuh Kak Apalagi kan kita juga Di masa-masa Bingung apa aja Masa-masa perkulian Bener banget Jadi kita kayaknya Mau minta tips nih Iya Beberapa tips dan juga Informasi-informasi penting Tentang perkulian Apalagi buat anak-anak kelas 12 kan Yang sekarang lagi nungguin Hasil pengumuman SNBP Tanggal berapa sih Kak? Tanggal 26 Iya bener Betul Tanggal 26 Semoga hasilnya memuaskan ya teman-teman Amin Apalagi di bulan puasa ya Kak Betul Nah tentunya Kali ini Kita juga akan Berbicang-bicang Berbicang-bicang Berbicang informasi dari Salah satu narasumber kita Iya betul Siapa sih Kak? Pasangan spesial gak sih? Spesial gak juga Terburungi banget Iya betul Ini spesial Ramadan juga Jadi tamunya harus spesial Iya bener banget Iya bener banget Jadi kita kedalangan tamu Dari Bapak Dokter Andes Dokter Haji Muhammad Iman Imam Haudi SPDI MSI Yang merupakan KAPRODI KAPRODI S2 MPI MPA itu Manajemen Pendidikan Islam Di UIMSHA Betul UIMSHA ya Kak Bener banget Kak Bentar Kalau UIMSHA Kayaknya teman-teman masih belum familiar ya? Betul Soalnya dari tadi kita kayak ngomong UIMSHA 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 itu dimana sih? Kalian tonton terus sampai habis Soalnya habis ini kita bahas Ya betul Oke Kita Sambut Narasumber kita hari ini Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Wa rahmatullah wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana nih Kak Eh Pak kabarnya hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Semoga di hari puasa ini Kita selalu semangat Iya Pak Untuk menjalani Ya menjalani aktivitas sehari-hari Betul Nah disini kita mau berbincang-bincang nih Pak Sedikit Soalnya kan Karena ada pondok Ramadan tadi Kita itu beberapa materinya dari mahasiswa UIMSHA Nah gitu Jadi mungkin teman-teman kayak bingung UIMSHA 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 Jadi kita belum tahu ya Kak Kayaknya baru beberapa bulan ini ya Pak Untuk pergantian nama UIMSHA itu Ya jadi pertama Kemunculannya itu namanya STAIDA Oh STAIDA Tahun 2001 Sekolah tinggi agama Islam Darussalam Kemudian alih status 2015 itu menjadi IAIDA Institu agama Islam Darussalam Kemudian untuk tahun ini Menjadi UIMSHA Universitas G.H.G. Mukhtar Shafaat Oh jadi yang terbaru itu UIMSHA Soalnya kita biasanya itu Familiarnya itu IAIDA 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 Maksudnya apa ya Banyak orang yang minyak ke situ Apalagi tadi bahasanya mulai dari Indonesia, Inggris, Arab Ada Semuanya lengkap ya di sana Alhamdulillah IAIDA 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 Mulai ngadain kegiatan, bikin video-video Programnya banyak ya Bagus banget Karena itu sangat terkait dengan kompetensi lulusan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa Memang kalau KPI kan wartawan, kemudian juga media, dakwah melalui media itu menjadi konsen mereka Sehingga di antara outcome based education-nya melahirkan video kegiatan-kegiatan itu Jadi skill-nya juga di sana diasah banget dan didukung di sana ya pak ya Akhirnya mereka mengembangkannya gitu ya Betul Terus kalau boleh tahu nih pak, di UIMSHA sendiri mungkin ada kegiatan Ramadan yang maksudnya turun-temurun atau petahunan gitu kak pak? Ya kalau di pro di bahasa Inggris ini ngadakan kegiatan pengajian adabul alim wal muta alim Kemudian di fakultas-fakultas termasuk tarbiyah dan lain-lain ini pondo Ramadan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Banyuwangi Baik negeri ataupun swasta ya Sehingga ada take and give lah Oh ya betul Iya bener banget Jadi teman-temannya juga bisa Oh ternyata ini dari UIMSHA Oh iya ini loh Jadi kayak perkenalan juga ya kak ya Bener banget Nah ngomong-ngomong untuk pendaftaran UIMSHA ini sendiri tuh kapan gak pak? Apakah sudah ditutupkan dulu? Betul soalnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin berminat ke sana jadi ingin tahu infonya untuk pendaftarannya Agenda kegiatan BMP penerimaan mahasiswa baru Ini tanggal 3 Januari sampai 25 Agustus 2024 Pendaftaran mahasiswa baru 4 Maret 2024 TCBT Gelombang 1 4 Juli 2024 TCBT Gelombang 2 26 Agustus 2024 TCBT Gelombang 3 Tanggal 4 sampai 7 September 2024 Orientasi Pendidikan untuk mahasiswa baru Tapi juga ada seleksi biasiswa ASKAP, BCNO dan PWI ASKAP itu asosiasi Kepala Desa di Banyuwangi, juga BCNO dan beberapa biasiswa ada tahfid dan lain sebagainya Jadi bagi anak yang tidak mampu tapi berprestasi mereka juga disupport untuk tetap bisa melanjutkan di pendidikan tinggi Ada juga S2 itu program biasiswa Madin dari LPPD Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Pemprov Jawa Timur Itu ada kami juga Ada 10 Gak usah khawatir teman-teman Soalnya di sana juga menyediakan biasiswa Biasiswa juga sudah ada dan kalian juga pasti punya kesempatan untuk berkuliah Pastinya Tadi juga pendaftaran sudah di beritahu 4 Maret Berarti cuma satu jalur apa gimana itu Pak? Itu tadi Di sini ada 1, 2, 3 gelombangnya Jadi bisa diikuti teman-teman itu yang sudah daftar mungkin? Ya artinya kalau misalnya baru punya inisiatif belakangan berarti maksudnya di gelombang 3 Kalau sejak saat ini berarti ada gelombang 1, ada gelombang 2 Sangat membuka, sangat lebar ya Kak Iya betul Jadi kalian yang ingin berminat di UIMSIA Kalian harus mempersiapkan Kalau sebenarnya kalian masih belum siap nih atau masih mikir-mikir Mungkin kalian bisa daftar di gelombang 3 atau 2 ya Kak Iya bener banget Soalnya karena sudah dikasih fasilitas yang menghubungi seperti itu Terus juga dikasih skill Skillnya juga bisa membuat kita kalau seumpama sudah keluar dari perkuliahan Bisa membantu kita lebih baik di depannya Otomatis kan berguna banget Berguna banget ya Betul Kak Kalau boleh tahu kan ini tentang perkuliahan nih Pak Ini sedikit keluar dari topik yang UIMSIA tadi Kalau boleh tahu nih Bapak Mungkin dulunya lulusan dari UIMSIA juga atau mungkin dari sekolah lain Saya itu 1997 Masuk nyantri di Pondok Pesantren Darussalam Jadi sekolah Madrasa Aliyah di Blok Agung Kemudian tahun 2001 itu baru ada STAIDA Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Sehingga saya mahasiswa pertamanya Oh, perkataan pertama Setelah itu saya lulus 2005 ya Kemudian 2009 sampai 2013 saya kuliah di Universitas Jember Di Fisip Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Prodi Administrasi Pabrik Kemudian S3 di UIN khas Jember mulai tahun 2015 sampai 2020 Kemudian di kampus dipercaya untuk menjadi ketua program studi S2 Manajemen Pendidikan Islam Insya Allah Sampai S3 Keren banget ya Kak Ini keren-keren Kita bisa Kalau selama perkuliahan mungkin dari Bapak ada nggak sih kayak tips Ya juga tips dan juga mungkin ada kenangan sedikit tentang perkuliahan Masa-masa perkuliahan ya Ya pesan dan kesannya juga Jadi kalau kata ulama itu Waro akur li najahin juhudun kasiroh Dibalik setiap kesuksesan itu ada kesungguhan Artinya kita sampai posisi seperti sekarang ini Tidak kita dapatkan dengan berleha-leha Ya betul Layus tato'u al ilmu birohatil jismi Ilmu itu tidak didapatkan dengan santai-santai Tapi penuh kesungguhan Maka di kampus itu selain hal-hal yang bersifat akademik Dan juga keilmuan juga soft skill kita itu diasah Bagaimana ketangguhan kita Bagaimana ketelatenan kita Bagaimana kesabaran kita Bagaimana ketekunan kerajinan kita Bagaimana agar kita tidak putus asa menghadapi tantangan-tantangan Dan hambatan serama proses perkuliahan Nah itu yang kemudian perlu ditanamkan Kepada tiap mahasiswa ataupun siswa ya Sebab tanpa kesabaran tanpa kesungguhan maka kesuksesan itu sulit untuk didapatkan Kalau mahfuddah di pesantren kan sangat familiar Manjadah, wajadah, wamankoro albaba, walajah, walajah Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil Barang siapa dia mengetuk pintu Kemudian dia ngotot untuk berusaha masuk Akhirnya akan sampai Mansobarodofaro, barang siapa bersabar maka dia berhasil Kuncinya sesungguhnya nilai-nilai itu Kesabaran, kesungguhan ya Untuk berproses ya Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan Dikisahkan bahwa Allah itu menciptakan Langit dan bumi itu Visitati ayam Dalam 6 hari Walaupun Allah kalau mau bergehendak Kun fayakun Jadi maka jadilah Tapi kenapa Allah Mengajarkan untuk menciptakan Langit dan bumi 6 hari Karena Allah mengajarkan tentang pentingnya berproses Termasuk mengikuti perkuliahan sekolah Setiap tahapan sampai Setiap tahapan sampai Akhir ya kan Tentunya itu semua tidak mudah Tapi ya semua ini sudah Bagian dari Anugerah dari Allah Kita bisa sampai kepada posisi seperti sekarang Dan tentunya kita juga Tidak atas usaha sendiri Tapi juga doa orang tua Doa guru-guru kita Itu juga tidak terlepas Mendorong mengantarkan kesuksesan kita Sampai posisi seperti sekarang ini Begitu ya Jadi buat teman-teman juga Tidak boleh patah semangat Karena masih ada proses-proses yang lain Yang bakalan kita lalui ya kak ya Kalau seumpama nih Tidak lolos SNBP Jangan putus asa Jangan putus asa Soalnya ngedok Karena di luar rang sana itu Masih banyak yang dibuka gitu Jalannya Betul Tanpa usaha kita itu tidak akan bisa apa-apa Jadi tidak ada usaha yang akan mengenati hasil Jadi itu Jadi teman-teman juga harus Apa ya Seimbang antara usaha dan doa Betul Jadi harus balance ya kak ya Bener banget Tentunya harus disertai doa dari orang tua minta Doa restuh dari orang tua juga Contohnya kayak pondok Ramadan tadi Kan kita juga gak Apa ya kak Kita mulai dari pondok Ramadan hari pertama Sampai hari ketika kan juga melewati beberapa proses Betul Pasti akan ada hasilnya kak nantinya Apalagi kan tadi juga dikasih materi Materi-materi dari kakak-kak Winship Betul Ini tadi kayaknya udah penutupan gak? Sudah penutupan Sudah penutupan Sudah tiga hari ini ya Alhamdulillah Semoga tetap menjalin kerjasama dengan Pak Bapak Yulangi Gepo Siap Baik mungkin itu saja sedikit bincang-bincang kita hari ini Sebenarnya mau banyak Tapi karena ini waktunya udah mau Jumatan Iya Pastinya kita juga akan harus ini mungkin di lain hari lagi kak Kalau ada kesempatan Pasti amin Amin Terima kasih gak Pak atas padarannya Baik mungkin itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan beberapa informasi dari bincang-bincang kali ini Sampai jumpa di pondok Eh di pondok lagi kan Di podcast Di podcast spesial Ramadan Oke Jangan lupa pantangin terus di Youtube Mandua Banyangi Pastikan ada podcast-podcast dan juga tausiah-tausiah setiap hari Oke Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.